Assalamualaikum, kembali lagi di Roda Sejarah Channel yang mengulas tentang sejarah Indonesia terus dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe terus saja kita ke pembahasannya Siapa yang tidak mengenal Jendral Sudirman? Namanya sangat populer dan dapat kita baca di buku-buku sejarah di sekolah Jendral Sudirman mengawali karir dengan menjadi guru Inilah sejarah singkat perjalanan Jendral Sudirman Jendral Sudirman lahir di Purbalinda tanggal 24 Januari tahun 1916 sebelumnya beliau berlatar belakang guru Meski lahir di keluarga muskin Jendral Sudirman saat itu memiliki semangat belajar dan berorganisasi yang tinggi Setelah lulus di sekolah calon guru good school Sudirman kemudian mengajar di celacat sebagai guru di sekolah Muhammadiyah Ketika Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942 Sekolah tempat Sudirman mengajar di tutup dan diubah menjadi pos militer oleh Jepang Setelah itu, Sudirman memilih bergabung dengan militer dan bergabung dengan peta pasukan pembela tanah air di Bogor Setelah lulus ia menjadi komandan batalion Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 Soekarno kemudian mengangkat Sudirman sebagai Panglima TKR Tentara Keamanan Rakyat membantikan Supriwadi yang menghilang secara misterius Ketika agresi militer Belanda terjadi di Indonesia Jendral Sudirman selaku Panglima TKR mengimpin pasukannya melawan Inggris di Ambarawa Ketika Jakarta dan Yogyakarta kemudian dikuasai oleh Belanda Jendral Sudirman kemudian melakukan perang gerulia selama 7 bulan dari hutan ke hutan dengan pasukannya Namun karena penyakit terbocoknya semakin parah Jendral Sudirman kemudian kembali dari gerulia Kondisi penyakitnya yang semakin parah membuat Jendral Sudirman saat itu direwat di Magulang pada tahun 1949 Setelah penyakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda Sudirman diangkat sebagai Jendral Besar Setelah lama berjuang melawan penyakit Tebuci Jendral Sudirman meninggal dunia pada tanggal 29 Januari tahun 1955 Ia kemudian dimakamkan di Lukyakarta di sebelah makam Jendral Uripsumuharjo Atas jasa-jasanya, Jendral Sudirman dianggurahi gelar pahlawan kemerdekaan nasional Itulah sejarah singkat Jendral Sudirman Semoga dengan video yang singkat ini sahabat mendapatkan manfaat Paling tidak sahabat bisa mengingat sosok pejuang kemerdekaan yang hampir terabaikan Salam Lodol Sejarah Terima kasih telah menonton!